Intro Baiklah saudara kita wali dengan laporan Perdana Pemirsa Sejumlah usulan dari 28 gampung di kecamatan Lung disampaikan dalam pengimputan yang dilaksanakan BAPEDA Kabupaten Aceh Besar pada Senin 15 Januari 2024 Usulan yang disampaikan didominasi terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana Dalam pengimputan yang dilaksanakan tim dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah BAPEDA Aceh Besar Pembangunan sarana dan prasarana fisik masih mendominasi usulan yang diajukan dari semua gampung Seperti pengadaan akses jalan antar gampung dan jalan usaha tani Baik yang belum tersedia sama sekali, rusak maupun yang belum selesai atau butuh penambahan dari pembangunan sebelumnya Dari hasil muslimbang tahun dua tahun yang lalu ada jalan yang sudah selesai dilaksanakan Cuma setengah dari yang diharapkan dan ada juga jalan yang tidak diperbaiki sama sekali Jadi mungkin harapan kami ke depan dengan ada usulan ini Dan juga bila dana memungkinkan oleh pihak keupatan Kami mengharapkan agar jalan yang telah dibuat setengah dapat dilanjurkan untuk tahun ke depan yang setengah lagi Untuk lebih sempurna Dan juga bagi jalan-jalan yang tidak dilaksanakan sama sekali Mudah-mudahan ada diperhatikan, ada perhatian dari pemerintah Kalau tidak semuanya dapat dilaksanakan setengah dari jalan tersebut Salah satu gampung yang mengajukan usulan perbaikan akses jalan adalah Gampung Tunguh Gentut Yang sebelumnya akses jalan gampung dari jalan provinsi baru tersedia sepanjang 500 meter Sehingga membutuhkan penambahan akses jalan sepanjang 1 km Hingga ke wilayah pemukiman penduduk yang dilalui masyarakat dan anak sekolah Kami ingin prioritaskan kepada untuk gampung kami Yaitu akses jalan yang sangat-sangat kurang memadai Supaya pasitas jalan itu bisa dipergunakan untuk masyarakat termasuk anak-anak sekolah Jadi sangat memprihatinkan jalan Jadi mohon pemerintahan dapat memperhatikan permohonan kami Demikian, terima kasih Itu jalan sudah ada sebelumnya dari pembangunan sebelumnya Pak? Sudah, sudah Cuman kurang aksesnya kurang sampai ke satu tujuan Kurang aksesnya kurang panjang Ya sekitar setengah kilo Setengah kilo Jadi kami mohon kalau bisa dilanjut Sekilo lagi gitu Sekilo lagi Karena akses jalan itu untuk anak-anak sekolah Sekretaris Bapeda Aceh Besar Abdul Mukti menyampaikan Selain pembangunan fisik yang sudah terbantu dari sumber dana desa Masyarakat juga dapat menyampaikan usulan terkait pembangunan pemberdayaan ekonomi dan sosial budaya Di antaranya Bapeda Aceh Besar akan mengakomodir usulan untuk pembinaan dan pelatihan UMKM bagi masyarakat dan pemuda Ya, di kita masih ke fisik yang banyak usulan Sebenarnya banyak usulan yang harus diusulkan masyarakat Pemberdayaan ekonomi, ya kan Yang kegiatan bantuan sosial masyarakat Atau yang fisik ternyata sudah terbantu dengan dana desa Ya, mungkin dari segi pemberdayaan UMKM, ya kan Untuk pelatihan-pelatihan para pemuda Nah, itu memang kalau misalnya disini nanti masyarakat perlu informasi Nanti kita bantu Oh ini yang di desa apa yang perlu Pelatihan dengan bengkel atau apa Yang untuk pemudahnya, untuk meraih ekonomi itu yang lebih kita utamakan Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih Terima kasih